Sementara para guru tidak tetap di Brebes, Jawa Tengah menganggap kenaikan iuran BEMJS kesehatan yang mulai berlaku pada awal tahun depan akan sangat memeratkan. Guru-guru tidak tetap di sekolah swasta memiliki penghasilan hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Anies Fuadi sudah enam tahun menjadi guru olahraga dan kesehatan di SMP Ma'arif NU, Kecamatan Wanasari, Brebes. Sebagai guru tidak tetap, ia menerima gaji kotor 350 ribu rupiah per bulan. Gajinya itu masih harus dipotong berbagai iuran, termasuk iuran BEMJS kesehatan. Kenaikan iuran BEMJS yang akan berlaku tahun depan sangat memberatkan bagi Anies. 350 ribu rupiah. Itu di bawah bulan bersih apa? Masih kotor. Masih kotor? Bersihnya itu berapa? 150 ribu rupiah. Potongannya itu apa, Jawa? Untuk BEMJS dan untuk tabungan harganya. Tabungan harganya juga ya? Itu sangat berat. Kalau dilihat dari penghasilan saya dan kebutuhan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan itu managa. Teluhan serupa juga datang dari Nur Laila, yang sudah 23 tahun mengandi sebagai guru tidak tetap. Meski sudah lama mengajar, Nur mengaku tidak ada perubahan dalam hal kesejahteraan guru. Kalau kenaikan ya tidak apa-apa walaupun berapa persen pun. Tapi untuk tunjangan-tunjangannya biar kami juga diperhatikan naik juga Pak. Iya. Itu bisa membantu untuk pembangunan ya Pak. Kalaupun naik mungkin pemerintah juga udah merencanakan seperti itu. Tapi untuk pengeluaran saya yang nanti lebih itu kan sampai 100 persen harusnya pendapatannya naik juga. SMP Ma'arif NU Wanasari Tempat Anis dan Nur Laila mengajar memiliki murid 230 orang yang terbagi dalam 8 kelas. Jumlah murid ini berpengaruh terhadap besaran bantuan operasional sekolah. Ini membuat honorarium guru di sekolah ini jauh di bawah upah minimum Kabupaten Kota Berbes yang besarnya sekitar 1,5 juta rupiah. Menurut kepala sekolah, guru tidak tetap di sekolah swasta tidak mendapat tambahan penghasilan seperti rekan-rekan mereka yang mengajar di sekolah negeri. Setiap guru tidak tetap di sekolah negeri diberi bantuan sekitar 250 ribu rupiah per bulan. Untuk guru-guru kami yang ikut BPJS Kesehatan, mereka yang memberikan atau dipotong gajinya. Langsung gaji apa ya? Besarannya berapa selama ini? Untuk selama ini rata-rata di sekolah kami yang semuanya GVT ya. Kami itu sekolah swasta yang rata-rata semua GVT. Paling lentih itu 350 ribu tergantung jam. Terkait permasalahan ini, Sekretaris Daerah Berbes Joko Gunawan mengatakan, khusus untuk para pegawai negeri sipil, tenaga kontrak dengan SK Bupati dan Perangkat Desa, iuran BPJS akan dianggarkan dalam ABBD 2020. Sedangkan untuk guru tidak tetap non-PNS, sekda akan berkoordinasi dengan pihak BPJS dan SKPD pengampu untuk mengambil kebijakan. Khusus guru-guru yang di luar PNS, tentunya harus kita komunikasikan lebih baik. Secara detail dulu, baik dengan BPJS maupun SKPD-SKPD pengampu untuk mengambil kebijakan. Ada ribuan guru tidak tetap di Brebes yang menerima gaji jauh di bawah standar UMK. Kebanyakan menjadi peserta BPJS kelas 3 yang saat ini iurannya sebesar Rp25.500 per orang. Seorang guru dengan tanggungan tiga anggota keluarga misalnya, harus membayar iuran Rp102.000 per bulan. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah.